Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani alpukat di seluruh Indonesia Di sini saya akan berbagi bagaimana cara membuahkan alpukat Sebagaimana yang kita tahu banyak cara Di salah satu cara adalah kita melakukan pengerikan Seperti ini, ini sudah tahun yang lalu, ini baru kemarin Ini baru kemarin, berarti saya di sini melakukan uji coba Bagaimana cara yang sudah beredar di kalangan-kalangan pekebun apukat Nah di sini saya melakukan ini satu tahun yang lalu Dan hasilnya memang benar Ini sudah burbunga cuma sebagian rontok Nah ini jadi satu, dua, di sini ada lagi Dan ini ada lagi yang agak besar Perlu dipahami Ternyata proses seperti ini memang berhasil Alpukat jadi berbuah Dan ini usia tanam dua tahun Jenis aligator Ini jelis aligator Bisa dilihat Itu juga aligator Dengan usia dua tahun Saya mencoba membuahkan dengan teori-teori yang banyak Kita dengar Dan ternyata memang hasilnya benar Kita melakukan pengerikan yang bertujuan apakah Ini nanti kambiung tidak akan ke sini Tidak akan ada tumbuh tunas baru Yang ada dia akan melakukan pembungaan pembuahan Itu yang agak besar bisa dilihat Ternyata satu pohon ini dengan cara ini berhasil Dan saya juga melakukan di pohon yang itu juga berhasil Ini tidak, ini baru saya lakukan Ini semua di usia dua tahun Kita barengi dengan pupuk KNO putih KNO yang khusus untuk pembuahan Dicampur dengan boron dan zinc Agar untuk memperkuat Tapi kenyataannya kemarin itu hujan terus Hujan malam mengakibatkan banyak yang rontok Nah ini berhasil berbunga Berbunga walaupun bunganya tidak jadi Rontok itu adalah Nah itu kita melakukan Mengerikan kulitnya Yang bertujuan kambium tidak naik Yang ada ada pembungaan Ini adalah salah satu contoh dari Pembuaan alpokat Ada contoh lagi Semisal Kita melakukan penyepresan Jadi kita buat stres Dengan apa? Air Kita tidak kasih air Terus setelah itu kita kasih air Itu insya Allah juga berbunga Ini jenis aligator Usia dua tahun Itu juga aligator Ini kemarin tidak saya lakukan Pengerian batang Terus ini baru saya lakukan Memang efektif Tapi harus dengan hati-hati Setelah itu Kita kasih KNO yang khusus berbuah Atau kita kasih dengan gandasil buah Kita barengi dengan nutrisi-nutrisi seperti itu Dan insya Allah hasilnya maksimal Walaupun masih banyak yang kogrok Atau tidak jadi Nah ini bisa dilihat Ini bunga Nah ini Kita melakukan Ini juga banyak bunga Yang kita tidak lakukan pengerikan Ini juga tidak berbunga Jadi teori itu memang benar Nah ini banyak bunga Ini bunga Karena cabang ini kita melakukannya Yang tidak kita lakukan juga tidak berbunga Jadi kawan-kawan petani apokat Bisa melakukan teori seperti ini Dibarengin dengan pupuk boron Atau pupuk-pupuk yang mengandung kalium tinggi Yang bisa untuk mengimbangi Produktivitas kalium Jadi tidak ada tunas-tunas baru Sahabat-sahabat petani apokat bisa Ditiru atau bisa sebagai Istilahnya Perbandingan Bagaimana cara Membuahkan apokat di usia dini Ini usia Dua tahun Saya tanam Musim hujan Dua tahun yang lalu Dengan perawatan intensif Dua tahun sudah seperti ini Perawatan intensif seperti apa Next video berikutnya Jangan lupa Like Comment Subscribe channel ini Agar Berkembangnya channel ini Oke Ada pertanyaan Semisal butuh bibit Siap Ini posisi di Tulung Agung Jawa Timur Siap pendampingan Sampai berbuah Ini pohon-pohonnya bisa dilihat Usia dua tahun Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh